Disini ada pertanyaan, dimana kita disuruh menentukan nilai limit berikut ini. Nah, disini kita perhatikan, apabila kita masukkan X nya itu sama dengan 7, nah bagian yang ini itu hasilnya akan jadi 1 per akar 9, atau jadinya 1 per 3. Yang dimana 1 per 3 kurang 1 per 3 itu adalah 0. Nah, selanjutnya apabila kita masukkan X nya sama dengan 7 ke sini, maka jadinya 7 kurang 7. Yang dimana ini juga 0 juga hasilnya, jadinya 0 per 0. Nah, ini hasilnya tidak boleh seperti ini, sehingga kita akan lakukan sederhanakan pada bagian yang ini. Nah, pada bagian yang atas ini kita akan lakukan samaan penyebutnya. Nah, yang dimana setelah disamakan akan menjadi seperti ini. Nah, bagian yang ini kita bisa pindahkan ke bagian bawah sini, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, disini kan di bagian penyebutnya masih ada akar 2 plus X. Nah, biar akarnya hilang, maka keduanya kita kali dengan akar 2. Plus X, dan bagian bawahnya juga dikali dengan akar 2 plus X. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, yang dimana ini bisa kita sekalikan yang bagian atasnya. Sehingga kita akan punya limit X menuju 7. Nah, dari 3 akar 2 plus X. Nah, dikurang dengan 2 plus X. Nah, ini dibagi dengan 3 dikali dengan 2 plus X dikali dengan X minus 7. Nah, di bagian yang ini kita akan mencoba mengkalikan dengan sekawan yang bagian atas ini. Nah, yang dimana sekawan yang atas, yang bagian ininya tinggal diganti dengan plus. Nah, sehingga akan menjadi dikali dengan 3 akar 2 plus X ditambah dengan 2 plus X. Nah, ini dibagi dengan 3 akar 2 plus X ditambah dengan 2 plus X. Nah, di sini kita juga perlu ingat, apabila kita punya A plus B dikali dengan A minus B, nah, maka ini hasilnya tinggal A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, yang bagian atas yang ini, kita akan gunakan konsep seperti ini. Nah, sehingga tinggal 3 akar 2 plus X kita kuadratkan. Nah, berarti jadinya 9 dikali dengan 2 plus X. Nah, ini dikurang dengan, jadinya tinggal dikuadratkan saja, 2 plus X kuadrat. Nah, yang bagian bawahnya kita tinggal tulis saja. Nah, selanjutnya di sini kan di bagian ini punya 2 plus X, ini juga punya 2 plus X. Nah, jadi 2 plus X-nya ini bisa kita keluarkan. Nah, sehingga menjadi 2 plus X, nah ini dikali dengan 9 dikurang dengan 2 plus X. Nah, ini dibagi dengan 3 dikali dengan 2 plus X dikali dengan X-7 dikali dengan 3 akar 2 plus X ditambah 2 plus X. Nah, di sini kan ada 2 plus X, 2 plus X. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, sehingga sisanya akan menjadi, Nah, yang bagian atas ini, 9 dikurang dengan 2, berarti jadinya 7 dikurang dengan X. Nah, ini dibagi dengan 3 dikali dengan X-7 dikali dengan 3 akar 2 plus X ditambah dengan 2 plus X. Nah, ini selanjutnya yang bagian ini bisa kita coret. Nah, yang di mana karena ini berbeda saja, jadinya di sini hasilnya adalah minus 1 yang di sini 1. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, yang bagian ini tinggal kita masukkan saja X-nya sama dengan 7. Nah, sehingga di sini kita akan punya minus 1 dibagi dengan 3 dikali dengan 3. Nah, ini akar 2 tambah 7 yaitu 9. Berarti akar 9 adalah 3 ditambah dengan 2 tambah 7 yaitu 9. Nah, yang di mana kita akan mempunyai hasilnya itu adalah minus 1 per 54. Yang di mana jawabannya itu adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.